selamat menikmati nah jadi langsung saja tanpa berlama-lama kita bahas double komparatif nah apa sih double komparatif itu atau bentuk kalimat yang bagaimana sih double komparatif itu nah sebelum kita ke double komparatif mari kita ke komparatifnya dulu teman-teman karena komparatif ini sudah kita singgung sedikit di materi terakhir tentang inversi lebih tepatnya penanda inversi nomor 4 ya itu adalah komparatif atau bahasa Indonesia nya perbandingan teman-teman jadi caranya kita bilang lebih dari dalam bahasa Inggris contohnya kemarin adalah Jupiter is much bigger than our planet Jupiter itu jauh lebih besar daripada planet kita nah setelahnya then itu kalau mau diikuti kata benda saja atau subjek predikat misalnya Jupiter is much bigger than our planet is itu bisa atau bahkan subjek predikat setelahnya then nya itu kita inversi juga bisa teman-teman Jupiter is much bigger than is our planet seperti itu nah untuk bilang lebih itu kita bisa pakai more bisa pakai er gitu ya nanti gandengannya adalah then nah kapan kita pakai more kapan kita pakai er untuk menambahkan lebih ke kata sifat nah jadi more sama er itu artinya sama-sama lebih ya teman-teman cuman penggunaannya beda nah secara umum penggunaannya adalah more itu kita pakai untuk menambahkan lebih ke kata sifat ketika kata sifat itu memiliki lebih dari satu suku kata gitu ya teman-teman nah maksudnya suku kata itu kayak bacanya itu berapa belokan gitu teman-teman nah misalnya kalau saya bilang expensive artinya mahal gitu ya nah expensive itu ada tiga suku kata yaitu ex kemudian pen kemudian sif itu tiga suku kata teman-teman contohnya lagi adalah misalnya beautiful nah itu juga ada sorry ada dua ya teman-teman beautiful itu view sama tifal jadi tifal itu bukan t sama full enggak tapi tifal itu jadi satu seperti itu karena f bukan tifal tapi tifal jadi kayak f sama l nya jadi satu gitu gitu ya teman-teman nah contohnya terakhir adalah misalnya enormous nah enormous itu ada tiga suku kata yaitu e sorry e ya e kemudian ner kemudian mes nah itu yang disebut dengan suku kata nah nanti kalau suku katanya itu lebih dari satu maka kalau mau ditambahkan arti lebih kita pakainya yang more ya teman-teman contohnya tadi more expensive more beautiful more enormous misalkan seperti itu oke nah tapi kalau misalkan kata sifatnya itu hanya memiliki satu suku kata atau pendek gitu ya teman-teman misalnya besar itu bisa pakai big nah untuk bilang lebih besar itu bigger contohnya lagi adalah tipis tipis itu thin teman-teman nah untuk bilang lebih tipis itu thinner gitu ya tebal itu juga satu suku kata bahasa inggrisnya thick nah untuk bilang lebih tebar itu thicker seperti itu nah atau dua suku kata yang dia berakhiran dengan huruf Y contohnya misalnya malas malas itu lazy nah untuk bilang lebih malas itu lazier itu dua suku kata lazy berakhiran dengan huruf Y ya makanya kalau mau bilang lebih malas pakainya lazier seperti itu nah atau di dalam kotak ini contohnya ya teman-teman misalnya sama-sama kita mau bilang besar kita bisa pakai large bisa pakai massive nah tapi untuk bilang lebih besar kalau kita pakai large karena large itu kan kalau dibaca cuma large gitu aja ya satu suku kata teman-teman maka untuk bilang lebih besar pakai large pakainya larger nah tapi kalau mau bilang lebih besar besarnya itu pakai massive karena dia ada dua suku kata ya mass sama shift maka kita pakainya more jadinya more massive lebih besar kemudian berikutnya ada murah murah itu bisa pakai cheap bisa pakai inexpensive nah bedanya kalau cheap dia satu suku kata makanya kalau kita mau bilang lebih murah pakai cheap ya cheaper nah tapi kalau kita mau bilang lebih murah murahnya pakai inexpensive maka kita pakai yang more ya jadinya more inexpensive seperti itu dan yang terakhir misalnya sama-sama mau bilang gila itu bisa pakai crazy bisa pakai insane bedanya kalau crazy dia berakhiran dengan Y ya dia dua suku kata berakhiran dengan Y sedangkan insane itu sama-sama dua suku kata tapi tidak berakhiran dengan Y kalau yang berakhiran dengan Y dua suku kata kita bisa pakai yang R ya jadinya crazier nah tapi kalau insane karena dia dua suku kata tapi tidak berakhiran dengan huruf Y maka pakainya more jadinya more insane seperti itu nah itu tadi adalah secara dasar atau secara umum pemakaian atau perbedaan pemakaian penggunaan more atau R untuk menambahkan arti lebih ke kata sifat jadi tergantung suku kata dari kata sifat yang ingin kita tambahkan arti lebih teman-teman gitu ya nah tapi teman-teman harus ingat kalau di dalam bahasa Inggris grammar itu selalu ada pengecualian ya jadi aturan grammar itu selalu ada catatan tambahan atau pengecualian nah jadi ada memang beberapa kata sifat itu yang tidak bisa ditambahkan more juga tidak bisa ditambahkan akhiran er ketika kita mau artikan lebih atau kita mau tambahkan arti lebih teman-teman karena ada kata lain untuk bentuk versi komparatifnya gitu ya contohnya kata good good itu artinya baik atau bagus nah untuk bilang lebih baik atau lebih bagus itu bukan gooder apalagi more good gitu ya nah tapi ada kata lain yang memang artinya lebih baik yaitu better seperti itu contoh lain adalah buruk bahasa Inggrisnya bad nah untuk bilang lebih buruk itu bukan better atau more bad tapi worse teman-teman jadi untuk bilang lebih buruk itu worse yang akhirannya E ya bukan yang akhirannya T karena kalau yang akhirannya T itu superlatif caranya kita bilang yang paling bukan lebih oke kalau komparatif ya yang akhirannya E worse lebih buruk nah kemudian berikutnya ada little artinya sedikit untuk bilang lebih sedikit itu bukan littler atau more little tapi less jadi less itu juga bisa diartikan lebih sedikit atau kurang gitu ya nah berikutnya ada far itu jauh untuk bilang lebih jauh bukan farer atau more far teman-teman tapi further atau farther bedanya adalah kalau further pakai U lebih jauhnya ini nggak bisa kita lihat nggak bisa kita hitung pakai meter contoh teman-teman saya ingin belajar bahasa Inggris lebih jauh nah belajar bahasa Inggris itu kan nggak bisa kita hitung pakai berapa meter lagi itu kan nggak bisa teman-teman nah maka pakainya yang pakai huruf U ya further nah tapi kalau dia bisa dihitung misalnya saya ingin berlari lebih jauh lagi nah kan berapa jaraknya lebih jauhnya itu berapa jaraknya kan bisa dihitung maka pakainya yang further pakai yang huruf A nah itu bedanya jadi kalau yang further U itu lebih jauh yang nggak bisa dihitung atau yang nggak kelihatan jaraknya gitu ya kalau yang further itu jaraknya bisa dilihat atau bisa dihitung pakai satuan jarak seperti itu nah untuk yang terakhir itu many atau much nah ini sama-sama artinya banyak teman-teman cuman bedanya adalah kalau kita pakai many benda yang kita maksud banyak itu berarti bisa dihitung contohnya orang kita kan bisa bilang satu orang dua orang tiga orang gitu ya maksudnya bisa dihitung itu bisa dikasih satu dua tiga dan seterusnya gitu ya contohnya lain misalnya apa ya misalnya rumah rumah itu juga bisa dihitung satu rumah dua rumah nah nanti untuk bilang banyak itu pakainya many nah tapi kalau much itu untuk bilang banyak ketika benda yang kita maksud atau yang kita hitung itu dia tidak bisa kita hitung teman-teman gitu ya contohnya adalah waktu waktu itu gak bisa dihitung teman-teman gitu ya contohnya lagi adalah air air gak bisa kita bilang satu air dua air tiga air gak bisa ya karena bentuknya kan gak apa ya gak fix gitu teman-teman jadi dia mengikuti wadahnya seperti itu jadi gak bisa kita hitung nah jadi bedanya many sama much itu adalah kalau many bisa dihitung banyaknya kalau much banyaknya tidak bisa kita hitung karena bendanya memang tidak bisa dihitung seperti itu nah tapi apapun katanya untuk bilang lebih banyak itu kita cukup bilang more jadi more itu pun juga bisa berarti lebih banyak nah juga bisa berarti yang lebih saja gitu ya teman-teman nah itu tadi penggunaan atau beda penggunaan more sama air oke nah sekarang kita lanjut ke double comparative kalau komparatif tadi adalah more menambahkan arti lebih ke kata sifat atau ke kata keterangan juga bisa teman-teman nah tapi kalau double comparative itu nanti sebelumnya more kita tambahkan dengan kata the yang mana arti lebih nanti itu berubah menjadi semakin dan karena di nama kalimat ini ada kata double nya maka susunan the more ini nanti ada dua teman-teman jadi the more apa koma the more apa jadi caranya kita bilang semakin apa semakin apa gitu ya teman-teman nah untuk contohnya misalnya nih mau bilang semakin cepat semakin baik nah ini kalau ditransfer ke dalam bahasa inggris the sooner the better kalau teman-teman lihat disini tidak ada kata kerja sebagai predikat juga tidak ada kata benda sebagai subjek ya teman-teman tapi kalimat ini bisa kita anggap kalimat lengkap memang di kalimat double comparative itu subjek dan predikat tidak lagi penting teman-teman jadi ada subjek predikat tidak apa-apa tidak ada juga tidak apa-apa gitu ya nah ini yang tidak ada teman-teman kemudian yang kedua contohnya misalnya kita mau bilang tirulah padi semakin berisi semakin merunduk nah ini kalau ditranslate kurang lebih learn from rice the more grains it contains the lower it bows gitu ya jadi the more bla 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 koma the more bla 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 seperti itu nanti biasanya yang dihilangkan itu salah satu the more di soalnya teman-teman entah yang the more di depan entah yang the more di belakang nah nanti the more yang tidak dihilangkan itu akan menjadi petunjuk menjawab teman-teman gitu ya nah untuk contoh yang lain misalnya semakin senyap suatu area semakin nyaman untuk ditempati nah ini kalau ditranslate the quieter a place is the more comfortable it is to be inhabited seperti itu contoh lagi semakin sedikit pohon di suatu tempat semakin panas the fewer the trees in an area the hotter it is there seperti itu nah kita dengarkan contoh penggunaannya di spoken English ya atau di di percakapan teman-teman kita dengarkan yang di ucapkan oleh Bapak Barack Obama silahkan the quicker you get your degree the cheaper it's gonna be the quicker you get your degree the cheaper it's gonna be nah jadi dikatakan the quicker you get your degree the cheaper it's gonna be sekali lagi the quicker you get your degree the cheaper it's gonna be jadi semakin cepat kamu mendapatkan gelarmu atau semakin cepat kamu menyelesaikan pendidikanmu semakin murah biaya pendidikanmu kalau diartikan kurang lebih seperti itu teman-teman gitu ya nah contoh berikutnya ini dari filmnya Kung Fu Panda kalau nggak salah Kung Fu Panda yang ketiga ya nah kita dengarkan yang di ucapkan oleh Master Ukwe teman-teman si kura-kura ya silahkan when will you realize the more you take the less you have when will you realize the more you take the less you have nah jadi dikatakan when will you realize the more you take the less you have jadi kapan kamu akan sadar semakin banyak yang kamu ambil atau semakin banyak yang kamu rebut semakin sedikit yang kamu miliki Kalau diartikan seperti itu, teman-teman. Nah, untuk penerapannya di soal structure TOEFL, itu kurang lebih seperti ini. Caranya seperti biasa, kalau teman-teman menemukan soal seperti ini, teman-teman cari dulu predikat di dalamnya. Jadi kalau ditarik dari depan ke belakang, kita cari predikat. Nah, ketika teman-teman mencari predikat, menemukan susunan seperti ini misalnya. Jadi ada koma, terus setelahnya koma itu ada the more bla bla bla, nabrak the lagi. Nah, ini adalah penanda double komparatif. Maka teman-teman lupakan subjek predikat. Karena di dalam kalimat double komparatif, subjek predikat tidak lagi penting. Yang lebih penting adalah penanda double komparatif satu lagi. Yaitu yang di depan sendiri, teman-teman. Nah, tapi di situ belum ada. Nah, jadi tugas kita di sini adalah mencarikan penanda double komparatif satu lagi, yaitu the more bla 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 the. Begitu ya. Nah, kalau kita lihat yang atas, yang alpha maksud saya, maaf. The brushwork is loose. Di situ tidak ada susunan the more bla 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 the ya. otomatis yang alpha nggak bisa, teman-teman. Kalau yang berapa, the loser brushwork, ada kata the more, tapi tidak ada the satu lagi. Nah, bahayanya kalau the more nggak ada the satu lagi, the-nya ini nanti bukan jadi satu sama more-nya, teman-teman. Tapi, the-nya ini berdiri sendiri menjelaskan kata brushwork. Begitu juga, loser, ini kan kata sifat gitu ya, menjelaskan sendiri kata brushwork. Karena sama-sama kata sifat the itu termasuk ke dalam kata sifat juga, teman-teman. Nah, nanti artinya bukan semakin, tapi teknik pengecatan yang lebih renggang itu, kalau diartikan jadi seperti itu. Makanya diperlukan the atau teman-temannya the satu lagi di sebelum kata benda yang dibandingkan. Gitu ya. Jadi, harusnya the loser, the brushwork. Seperti itu. Oke, jadi yang berapa tidak bisa, teman-teman. Kalau yang Charlie, the loose, nggak ada more, the satu lagi, nggak ada ya. Jadi, yang Charlie nggak bisa, karena kita butuh penada double comparative satu lagi. Nah, kalau yang Delta, the more, di sini ada R ya. Jadi, the more, ada the satu lagi. Nah, berarti the sama more-nya ini jadi satu, teman-teman. Sedangkan the yang kedua, itu miliknya kata benda brushwork. Gitu ya. Dan the yang kedua ini, boleh diganti teman-temannya the. Misalnya e, misalnya en, misalnya kepemilikan, misalnya my gitu ya. Atau your, atau their, atau his, dan lain-lain. Oke, intinya keluarganya the itu banyak, teman-teman. Gitu ya. Nah, tapi yang paling sering memang adalah the ini. Oke. Tapi, ini ya, tanda apa namanya, teman-teman harus pahami bahwa kata sifat itu hanya menjelaskan kata benda. Kalau setelahnya ini kata ganti, misalnya it, nah it itu kan kata ganti, nggak bisa ditambahkan the, teman-teman. The it nggak bisa gitu ya. Jadi langsung the loser it is. Misalkan seperti itu. Nggak perlu kita, the loser the it is. Nggak perlu. Jadi the itu hanya ketika kata benda saja setelahnya. Gitu ya, teman-teman. Nah, tapi apapun itu, jawabannya adalah yang delta, kita butuh yang the more the. Supaya more-nya itu jadi satu sama the yang pertama. Supaya artinya menjadi semakin. Nah, nanti kalau dibaca, the loser the brushwork is in Stevenson's landscapes, the more vitality and character, the paintings seem to possess. Kalau diartikan, semakin renggang teknik pengecatan atau teknik pengerjaan menggunakan kuas dalam pemandangan karyanya Stevenson, semakin banyak vitalitas dan karakter yang lukisan-lukisan itu nampak miliki. Kalau diartikan seperti itu. Gitu ya. Nah, itu tadi contoh penerapan materi double komparatif ke soal struktur TOEFL. Mungkin ada yang pengen teman-teman tanyakan dulu sebelum kita lanjut ke latihan buat teman-teman. Silahkan kalau ada pertanyaan, teman-teman. Sepertinya aman ya. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, seperti biasa kita lanjut ke latihan buat teman-teman ya. Dan jangan takut salah teman-teman. Dicoba dulu. Kemudian nanti kita bahas bareng. Di sini ada satu soal waktunya 30 detik. Dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. doang ratin teman-teman. Dan masih ada satu soal dato. Teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Dan saya lihat ada jawaban delta. Semuanya menjawab delta. Kita cek bareng teman-teman. Cari predikat dulu kalau ditarik dari depan ke belakang. Nah ketika teman-teman mencari predikat, menabrak ungkapan demorde seperti ini, lupakan subjek predikat karena ini penanda double komparatif. Di dalam kalimat double komparatif, subjek predikat tidak lagi penting teman-teman. Ada yang lebih penting yaitu penanda double komparatif satu lagi yang disetelah koma. Yang mana di sini tidak ada. Nah berarti tugas teman-teman di sini mencarikan demorde ya. Nah jawabannya adalah yang delta, satu-satunya susunan demorde teman-teman. Nah nanti kalau dibaca, the higher the building, the stronger the structure to withstand wind forces. Kalau diartikan semakin tinggi bangunan, semakin kuat struktur yang diperlukan untuk menahan tekanan-tekanan angin. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. 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 Oke, thumbs up. Dan silahkan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat. Ada jawaban Charlie dan juga jawaban Delta. Kita cek bareng ya teman-teman. Seperti biasa dicari dulu predikat. Nah, ketika mencari predikat teman-teman menemukan ada the more diikuti kata sifat. Ada B satu lagi. Berarti itu susunan double komparatif. Yang mana di dalam kalimat double komparatif subjek predikat tidak lagi wajib. Yang lebih wajib adalah penanda double komparatif satulat. Yaitu the more the teman-teman. Nah, di pilihan A, B, C, D yang ada the more the-nya itu adalah yang Delta. Nah, berarti jawabannya yang Delta ya. Nah, nanti kalau dibaca. The more developed the economy, the more the demand there is for skilled labor. Seperti itu. Nah, nanti kalau diartikan semakin maju perekonomian, semakin banyak demand itu permintaan gitu ya teman-teman. Permintaan yang ada untuk tenaga kerja yang berkompeten atau yang ahli seperti itu. Kita lanjut lagi ke nomor berikutnya teman-teman. Silahkan dicoba lagi ya. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. 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 Terima kasih. Dan ada jawaban alpha, ada juga jawaban delta. Kita cek bersama teman-teman. Seperti biasa dicari dulu predikat kalau ditarik ke depan. Nah di sini ada demor, ditaruh di depannya. Nah setelah koma ada demor satu lagi. Ini adalah susunan double comparative teman-teman. Lupakan subjek predikat ya. Nah di sini double comparative-nya sudah lengkap. Sudah ada demor, yang belakang juga sudah ada demor. Yang hilang di sini adalah kata benda setelah demor yang pertama. Nah kata benda yang di sini ini harus jelas. Nah supaya jelas maka harus ditambahkan kata de. Seperti yang di belakang itu ya. Jadi ada setelah the higher itu ada de, frictional force. Nah setelah the greater harus ada de satu lagi. Di pilihan ganda yang ada de-nya, satu lagi itu cuma yang satu, yaitu yang alpha. Gitu ya. Nah jadi jawabannya yang alpha teman-teman. Nanti kalau dibaca, The greater the roughness on a surface, the higher the frictional force. Semakin besar tingkat rough itu apa ya? Tingkat kekasaran gitu ya teman-teman. Tingkat kasarnya suatu permukaan gitu. Di sebuah permukaan. Semakin tinggi gaya geseknya. Seperti itu. Oke lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Silahkan teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Semakin sedikit energi yang dia keluarkan. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Dan ada jawaban bravo. Saya lihat teman-teman semua menjawab bravo ya. Mari kita cek kalau gitu. Di situ ada predikat stage teman-teman ya. Subjeknya adalah Bowles Law. Ada conjunction debt. Nah, setelahnya debt ini kan harusnya subjek predikat lagi atau mau mulai kalimat baru. Nah, tapi kalimat barunya itu ternyata diawali oleh penanda double comparative yaitu the more the. The greater the gitu ya. Nah, maka di setelah koma ini harusnya ada the more the satu lagi. Oke. Nah, berarti jawabannya adalah yang bravo. Kalau nggak ada bendanya atau di situ sudah dipisah sama is ya teman-teman. Atau is ini teman-teman hapus juga nggak apa-apa. Jadi ada tidak apa-apa. Tidak ada juga tidak apa-apa. Isnya itu teman-teman. Gitu ya. Nah, jadi jawabannya yang bravo nanti kalau diartikan. Hukum Boyle menyatakan bahwa semakin besar tekanan pada suatu gas atau sejenis gas, semakin kecil volumenya. Jadi kita bisa bilang the smaller is its volume atau the smaller its volume. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya teman-teman. Silahkan dicoba lagi 30 detik dimulai dari sekarang ya. Silahkan. Silahkan. Oke, waktunya sudah habis teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat sedapetnya teman-teman dulu. Nanti kita bahas bareng. Dan saya lihat ada jawaban Charlie. Semuanya menjawab Charlie. Kita cek bareng ya. Cari predikatnya dulu kalau ditarik dari depan ke belakang. Nah, ketika mencari subjek predikat, teman-teman menemukan the more the seperti ini. Lupakan subjek predikat karena ini penanda double komparatif ya. Nah, setelah koma yang kedua ini harusnya ada satu lagi the more. Ada the more satu lagi. Nah, berarti jawabannya yang Charlie, teman-teman. Nanti kalau dibaca. According to the law of supply and demand, the higher the supply, the lower the price. Kalau diartikan berdasarkan hukum persediaan dan permintaan, semakin tinggi persediaan, semakin rendah harga. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. Silahkan dicoba dulu. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. 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 Oke waktunya sudah habis Nah saya lihat teman-teman ada yang menjawab Charlie Oke sepertinya semua menjawab Charlie ya Kita cek bersama teman-teman Tarik dari depan ke belakang Nah ada kata demor de atau keluarganya de ya Yaitu en itu juga satu keluarga dengan de teman-teman Nah berarti setelah koma ini harusnya ada demor satu lagi Nah berarti jawabannya yang Charlie betul teman-teman Nanti kalau dibaca Jadi berdasarkan teorinya Einstein mengenai relatifitas Semakin cepat suatu benda bergerak Semakin besar masanya Seperti itu Lanjut ke nomor berikutnya Silahkan dicoba dulu 30 detik Dimulai dari sekarang silahkan teman-teman Sampai jumpa di video selanjutnya Oke waktunya sudah habis Dan saya lihat teman-teman menjawab bravo Ada juga menjawab delta Kita cek bersama ya Seperti biasa ditarik dari depan ke belakang Di situ Nah ketika mencari predikat teman-teman menemukan Susunan demor de seperti ini Maka lupakan subjek predikat Karena ada yang lebih penting lagi Yaitu penanda double komparatif satu lagi Atau demor satu lagi Nah di situ ada is tidak apa-apa Is kita hapus juga gak apa-apa teman-teman Oke Nah jadi jawabannya yang bravo ya teman-teman Nanti kalau dibaca In environmental science The greater the differentiation The greater is the impact on global carbon levels Jadi kalau diartikan Dalam ilmu lingkungan Semakin besar Atau semakin tinggi gitu ya Penggundulan hutan terjadi Semakin besar dampak pada tingkat karbon global Atau karbon dunia Seperti itu Oke lanjut lagi teman-teman Ke nomor berikutnya ya Silahkan 30 detik dimulai dari sekarang Silahkan Silahkan Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Dan ada jawaban Alpha. Ada juga jawaban Charlie. Kita cek bersama teman-teman. Cari predikatnya dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang. Nah, di sini ada The Greater The. Ini penanda double comparative ya. Maka teman-teman carikan The More satu lagi di sini ya. Tapi di situ nggak ada. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang Charlie teman-teman. Nanti kalau dibaca, according to the theory of plate tectonics, the greater the movement of tectonic plates, the greater is the likelihood of earthquakes. Jadi kalau diartikan berdasarkan teori dari lempeng tectonik gitu ya. Atau tectonik lempeng. Semakin besar gerakan dari lempeng tectonik, semakin besar juga kemungkinan terjadinya gempa bumi. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya teman-teman. Terakhir ya, nomor 10. Dicoba dulu 30 detik. Dimulai dari sekarang silahkan. Terakhir ya, nomor 10. Dicoba dulu 30. 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 Dicoba dulu. All right, thumbs up guys. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Dan ada jawaban Charlie. Charlie, sepertinya semua menjawab Charlie. Kita cek bersama. Cari predikatnya dulu. Ketika mencari predikat, teman-teman menemukan the higher the, maka lupakan subjek predikat karena ada yang lebih penting yaitu the more satu lagi di sini. Berarti jawabannya yang Charlie ya teman-teman. Nanti kalau dibaca, the higher the concentration of greenhouse gases, the higher the earth's temperature. Jadi kalau diartikan semakin tinggi konsentrasi dari gas rumah kaca, semakin tinggi temperatur bumi. Kalau diartikan seperti itu. Jadi itu tadi materi tentang double comparatif dan memang semudah itu teman-teman. Tapi tetap ya nanti teman-teman kalau ada waktu mohon diisi dengan latihan-latihan dan latihan. Nah sambil saya absen, kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh ditanyakan dulu. Silahkan teman-teman. Oke, sudah selesai. Saya absen. Sepertinya tidak ada pertanyaan ya. Oke, atau ketika teman-teman nanti latihan menemukan keselitian apapun, boleh japeri saja. Oke ya. Terima kasih atas kehadiran teman-teman hari ini. I'll see you again next time. The last I say. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And have a good day guys. See you next time.